Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dalam empat pertemuan terakhir menghadapi Swiss, Brasil baru sekali menang, satu kali menelan kekalahan dan dua laga berakhir imbang. Sementara itu, Swiss boleh jadi dalam kepercayaan tinggi. Sederet kemenangan dicatat Swiss dalam empat pertandingan, termasuk saat menekuk Cameroon 1-0 di laga perdana fase grup. Kemenangan Brazil, atas Serbia pada pertandingan pertama, tampaknya belum mencerminkan permainan sempurna, kolektor lima gelar juara dunia namun, laga melawan Swiss nanti, bisa saja menjadi jalan Brazil memperbaiki performa tim. Swiss tentu saja, bukan tim sembarangan, dan dengan kekuatan yang mereka miliki tidak akan bermain bertahan total. Lantaran perlawanan yang dilakukan nanti, maka akan ada celah terbuka di daerah pertahanan yang bisa dimanfaatkan Brazil. Namun hal ini, Brasil dituntut harus jeli. Setelah menang lawan Cameroon, Swiss akan melakukan pendekatan, sepak bola bertahan untuk menghadapi laga ini. Hasil imbang akan jadi bidikan Swiss, demi memuluskan langkah ke babak 16 besar. Brasil bakal menguasai penuh alur pertandingan, dan akan bekerja keras membongkar pertahanan Swiss. Bila Brasil bisa mencetak gol cepat, laga ini akan jadi lebih mudah. Namun bila pertahanan Swiss rapat, Brasil tetap akan punya cara menemukan celah. Lantas, berapa skor menurut kalian, laga Brazil versus Swiss malam ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!